Disertangis keluarga pecah saat jenazah PMR tiba di rumah duka pada Sabtu sore. PMR merupakan korban penggadiayaan di pusat layanan anak terpadu atau plat Kota Pontianak. Kejadian bermula saat korban terlihat perkelahian dengan dua orang berhadapan hukum sesama penghuni. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah Kota Pontianak untuk mendapatkan perawatan, namun nyawanya sudah tidak dapat diselamatkan. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Gang 86 Jalan Diam Sabran, kecamatan Pontianak Timur untuk dimakamkan. Terjadi perkelahian antara korban dengan anak lainnya kemarin sore ketika terjadi pergantian shift sekitar jam 3 atau 4 sore. Akibat dari perkelahian itu, satu anak yang menjadi korban dengan isi CLR di usia 17 tahun. Kemudian jam 8 malam dilarikan ke rumah sakit kota oleh PR Dinas Sosial untuk dirawat. Tetapi setelah dirawat di ICU dari tadi malam, dapat informasi tadi subuh sekitar jam 5 yang bersangkutan menengah dunia. Hingga kini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dua ABH pelaku berinisial RD dan WT. Sementara mengenai penyebab pasti terkait kematian korban masih menunggu hasil otopsi petugas. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak